Halo Style Lovers, saya Dr. Frida Angelina. Saya berpraktek di Klinik Eviderma Cabang Kebun Jeruk dan Pondok Indah. Pertama dari kita mencuci wajah ya. Cucilah wajah dengan menggunakan Gentle Cleanser. Jadi cairan pencuci wajah yang aman atau yang lembut kandungannya. Cuci muka hanya boleh dilakukan dua kali sehari. Jadi tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga terlalu ekstrim dalam mencuci muka. Tidak boleh terlalu sering dalam mencuci muka. Selain itu gunakan air yang suhu ruangan. Jadi jangan terlalu panas atau terlalu dingin. Dan saat mengeringkan jangan digosok, tapi di tap-tap saja hingga kering. Nah itu dalam mencuci muka. Lalu pemilihan skincare yang seperti tadi saya jelaskan. Ada kandungan-kandungan yang dihindari. Dan gunakan skincare yang hypoallergenic atau safe for sensitive allergy prone skin. Mausturizer yang cukup juga sangat penting untuk setiap hari. Karena kulit yang mudah alergi cenderung mudah kering. Seperti itu. Jadi kalau kulit yang kering akan lebih mudah flaring up alerginya. Selain itu juga kita harus menggunakan sunscreen. Nah sunscreen yang dipilih juga harus non-comedogenic. Dan juga biasanya pilihlah yang physical sunscreen. Hindari yang chemical sunscreen ya. Lalu juga yang tentu saja hypoallergenic. Jadi aman untuk kulit yang sensitif. Selain itu juga harus menjaga pola hidup yang sehat. Seperti makanan yang bernutrisi. Lalu istirahat atau tidur yang cukup. Olahraga yang reguler. Selain itu juga well-managed stress. Karena stress itu juga dapat menginduksi munculnya alergi. Seperti itu. Di klinik Eviderma sendiri kita punya sebuah treatment yang kita sebut dengan mesofit. Ini adalah pengolesan vitamin-vitamin pada kulit. Yang kemudian akan dinyalakan alat iontoforesis. Jadi serum-serum ini, serum-serum vitamin ini akan mudah terserap ke dalam kulit yang paling dalam. Nah mesofit ini nanti akan dipilih kalau yang untuk kulitnya sensitif. Atau yang mudah alergi, biasanya kita pakai yang vitaminnya mengandung antioksidan. Juga untuk kolostrum yang mungkin untuk menenangkan kulit. Dan juga untuk yang moisturizer supaya kulitnya tidak kering. Nah selain itu juga bisa ada pilihan seperti skin booster. Yang terutama isinya adalah hyaluronic acid. Supaya apa? Supaya kulitnya tidak kering sekali lagi. Dan juga untuk meningkatkan perlindungan kulit. Seperti itu. Nah tapi tentu saja untuk orang-orang yang sensitif kulitnya itu selalu sangat-sangat unik. Jadi akan lebih baik jika konsultasi dulu dengan dokter-dokter di Eviderma.